Kamu dapat tuntutan bidana dan perdata, bisa masuk penjara gitu kan Dan lu kok bisa gitu kan Akhirnya dicari tahu, iya lawyernya bilang, iya benar kalau ini tidak diperjuangkan, lu bisa kalah dan bisa Dan kena perdatanya kan hukuman waktu itu 12 miliar Foundernya jago ngomong, jago pitching, itu salah ya Sebenarnya sampai hari ini gue bilang salah cara gue mikir Saat waktu IDVS dibentuk itu learning yang gue belajarin adalah Gue mau bagikan ini sama orang-orang kreatif yang begunya kayak gue Yang gak ngerti administratif, gak ngerti legal, gak ngerti financial management Gue hampir bubar, hampir kena tuntut apa segala Gue mau bagikan dalam sebuah platform, sebuah conference and festival namanya IDVS Orang kreatif belajarlah bisnis, networkinglah sama orang-orang bisnis, dikumpulkanlah orang-orang itu Akhirnya secara konsisten kita bangun, akhirnya jadi platform yang connecting industri kreatif dan bisnis Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan orang hebat Dia ini grup CEO and co-founder dari Samara Group Samara Group ini ada idea VES Ya, ada synchronize ya Synchronize VES Lalu juga ada BES Entertainment, itu production host film Salah satu karyanya adalah yang fenomenal di Netflix Gadis Kretek Kretek Bukan kretek ya, tapi kretek Kretek lebih ke kiri bro, pijit bro Ben Subiak, apa kabar bro? Baik bro, thank you udah ngundang Thank you udah mau kesini dulu bro Jauh-jauh, jauh-jauh kesini Serem gue kalau ke e-komur Kenapa seru? Kita nama bro santai ya Di kolek-kolek berita-berita yang nanti salah ngomong Gini kan Oke Tapi kan lu mainnya udah gak di tag kan? Udah gak terlalu di tag Ya bener Harusnya aman bro Aman, aman, aman Udah exit Udah exit Aman, aman Nah bro, gue pengen mendengar cerita lu nih bro Lu kan kalau gue baca profile lu, kalau lu lihat di media Lu tuh kayaknya gurita bisnisnya banyak kan bro Jadi gue mau bongkar gurita bisnis lu ini Banyak nyoba aja Banyak nyoba aja Tapi yang gue denger ya bro, lu tuh sebenernya mau mulai usaha bisnis tuh mulai dari SMA ya? SMA SMA? SMA Gara-gara lu gak naik kelas? Gak naik kelas, tau aja lu Walu gue Ya kepepet, namanya anak abis gak naik kelas gitu ya Cari-cari validasi baru dan yaudah kebetulan ditawarin temen ya ikutan aja gitu Lu sekolah di Surabaya? Surabaya, iya SMA? Dari kecil di Surabaya sampai SMA Pindah Jakarta baru kuliah Baru kuliah pindah di Jakarta Tapi kan lucu ya, orang bisa gak naik kelas kan Cenderung, aduh kok gue gak naik kelas gitu Gue gak ketemu temen-temen yang dulu seangkatan sama gue Terus harus ketemu dengan adik kelas Gue ngerasain tuh bro, tapi pas kuliah ya Oh kuliah? Kuliah, gue kan telat setahun ya Jadi gue mengalami kuliah tuh sama angkatan di bawah Sama angkatan di bawah, bener Jadi gue bergaul dengan angkatan di bawah Agak aneh sih sebenernya sih Apalagi kalau lu SMA kan sekolah lebih ini ya Lebih rigid kan murid-muridnya kan Biar pressure-nya berasa kayak Wah ini ada kakak kelas, gak naik kelas gitu kan Kayak barang nama kita-kita ini bego banget Ya gitulah perasaannya Emang lu kenapa sih bro? Lu memang males belajar atau Males, totally gak suka sekolah di awal gitu Kayak ngerasa Gue passion di kreatif ya Dari itu suka gambar, suka musik Jadi akademik di Indonesia menurut gue saat itu kayak apa interesnya gitu ya Memang itu challenge kan Kayak sistem dan apa yang gue pelajarin tuh Kayaknya gak relevant sama-sama yang gue mau gitu Gue dari kelas ya gambar aja gitu Kalau belajar apa Pelajaran gambar boleh deh Sembilan, sepuluh nilainya Biologi, empat gitu Gak naik kelas Lu guys itu gambar apa? Kalau gambar Apa aja Komik lah Terus kayak doodle lah semua Ngayal-ngayal dari kecil emang gitu Kita kan kalau dulu sekolah Diajarin gambarnya ini kan Pemandangan Pemandangan kan Ada gunung, bisa dua tuh Ada jalannya, ada sawah Itu yang ST yang itu Yang ST kan Yang kalau SMA kan udah lebih Ya udah pake Apa, cat air lah Pake ini gitu Itu belajar otodidak aja Otodidak ya Memang suka Memang setiap kali Ada apapun kesempatan Melihatin orang atau buku Cara belajar gambar segala Gue nyoba Semua tools Kan materialnya beda-beda kan Ada cat air Ada akrilik Itu dari kecil emang udah Nyobain semuanya Oke Lu terinspirasi apa? Komik Jepang? Barat? Atau film? Film kebanyakan Sebenarnya Antara art sama film Emang musik Semuanya tereksplor waktu kecil Karena ya Kalau orang ada yang geeknya ke komputer Gue geeknya ke art gitu aja Dan gue juga ketemu komputer grafik itu Persis setelah gue anak kelas Hari-hari gue Gue isi dengan Explore Adobe Photoshop Kayak gitu-gitu Itu mainan gue waktu SMA Komputer berarti Jaman itu udah Wah itu super-super Super-super spek Apple komputer yang masih Flopidis bro Anak jenisnya gak paham ini apa Flopidis tuh ya Kalau yang gak paham itu Ada di logo safe Kalau lu Microsoft Iya modelnya kayak gitu Tapi jaman itu udah kayak Pake Macintosh itu udah keren banget Ngomongnya aja Macintosh Macintosh Apple komputer iya Itu belum ada Belum banyak yang pake Apple Dan jaman itu Jarang banget orang pake Tapi orang grafik Semua pake Apple Iya Tapi itu lucu bro Macintosh itu unik Bentuknya komputer kecil Iya Sebelum yang iMac Yang revolusi Yang colorful Gue pake yang masih beige Itu colornya Yang Steve Chope Yang jaman awal itu Yang dia ditendang akhirnya Karena Macintoshnya rugi Iya Iya Oh Lu gak aneh kelas Lu dibeliin Macintosh Dan lu explore semua disitu Iya Itu hari-hari gue kayak Iya Sambil Cari pelariannya Ya belajar Ya geekinya disitu Yaudah Akhirnya Pas gue diajakin bisnis itu Karena mungkin anak SMA Jaman itu di Surabaya Ketua asis gue yang nawarin gitu Kayak Eh Ada yang bisa Computer Graphic gak? Terus gue bilang Iya gue bisa gitu Tawarin Mau gak bikin perusahaan? Soalnya gak ada yang bisa bikin logo Anak SMA bikin perusahaan? Iya Itu gue juga heran Kenapa ketua asis gue Tiba-tiba Kepikiran aja bikin perusahaan Dan itu perusahaan yang akhirnya gue bawa ke Jakarta Tapi bener-bener PT bro? Belum Oh belum Pas di Jakarta baru gue jadiin PT Oh Gak ngerti waktu itu Dia ngomong-ngomongnya kita bikin perusahaan gitu Iya bikin company Terus dia bilang kayak Ya kita bikinin Apa namanya Graphic Design Stuff lah Kayak bikin undangan Undangannya apa? Undangan Sweet 17 Anak ulang tahun pas SMA gitu kan Poster Poster sekolah Kalau kita lagi ada perpisahan sekolah Majalah Majalah sekolah Itu kerjaan yang kita Kita tuh yang memarket lu dong Terus lagi sejaman itu kan Iya Dulu Mark Zuckerberg juga bikin Facebook buat Iya Anak-anak kampus Anak-anak Iya Itu anak-anak sekolah gitu Kayak pertemanannya Terus paling Melangkah lebih ke korporat Waktu Bokap lu punya bisnis apa Kita bikinin kartu nama Kayak gitu-gitu Kartu nama itu kayak Bisnisnya disitu Itu tahun 2008 Sampai 2013 Seperti ini kuliah pun Lu juga masih ngerjain ini Ini yang SM Graffiti ini bukan? Oh enggak Itu sebelumnya Oh sebelumnya COVID itu 2005 Gue bikin Itu udah Pertengahan perjalanan Sebelumnya Dan tahun 98 Gue pertama kali Bikin Udah lama banget Iya Itu kayak Nggak ngerti Makanya waktu Kuliah Itu tim gue Ada Sekolahnya Gue sekolah desain Terus mereka bilang Eh buku lu Jangan Adobe Photoshop lagi Nih Philip Kotler Belajar marketing Nih Fundamental finance accounting Yaudah Akhirnya Belajar bisnis Terus gue Disebutnya Lu disebutnya BOD band BOD itu Board of Directors Gue Nggak ngerti Lu kan sekolah ekonomi Kan Ajarin gue Iya diajarin Jadi gue diajarin Sama tim gue sendiri Bikin perusahaan Gimana caranya Dan dia juga Teori banget kan Dari Dari kampus Ngajarin Dia dari Petra Dari Ubaya Tapi lu yang jadi CEO-nya Iya Waktu itu Sebutnya masih founder Terus sebutnya board Terus gue nggak tau Sampai Gue ke Jakarta Karena gue yang lead tim Jakarta Terus ya disebutnya CEO gitu ya Atau Ya aku nggak ngerti Gue masih ngomongnya Managing Director gitu Waktu GM ya Waktu itu gue lupa Kayaknya pokoknya Pimpinan perusahaan itu Kalau nggak GM Managing Director Lama-lama baru ngerti CEO itu apa Ya gitu lah Lu kuliah apa sih Desain Oh desain Desain Oh oke Backrodennya desain Kesukaan lu ya Jadi bisnes sih Autodidak aja Autodidak aja Berarti lu sambil kuliah Sambil jalanin Octovet Ya sekolah bisnes gue Dengan cara bikin bisnes itu kan Managing people Managing finance Managing business administration Belajarnya disitu semua Nah warin quotation ke klien itu Kayak gimana Itu klien yang ngajarin Bikin quotation Nah quotation itu apa Ya penawaran Untuknya kayak gimana Kita nyontek-nyontek Belum ada Google Belum bener-bener kita ngerti Apa namanya Belajar Berarti lu masih muda banget disitu bro Apa calang terbesar lu ketika lu Menjalankan bisnes Pas lagi Masih kuliah Ya knowledge Gak punya pengalaman Dan gak punya knowledge Makanya The only way Waktu itu gue merasa Jaman internet belum terlalu banyak Gue masih baca buku Satu-satunya jalan adalah Reaching out to mentors gitu Dan mentors dan seminar Yang gue paling banyak ikutin Jamannya Herman Kedajaya Jamannya Daniel Surya masih di Lendor Waktu itu gue ya Gue datengin Gue minta dia jadi mentor Gue belajar Dateng ke seminarnya That's how I shape Apa namanya Bisnes Perspektif dari Dari mereka Mereka Berarti memang lu yang ini ya Punya inisiatif untuk Ngejar Karena gak ngerti kan Bisnes itu kayak gimana How to market Especially yang menurut gue Paling susah adalah Anak daerah dateng ke Jakarta gitu Jakarta kan Opportunity Line of opportunity katanya Tapi Gak kenal siapa-siapa Ya gak ada keluarga Gak ada Temen yang gue bisa Kalau misalnya kayak Kita-kita yang di Jakarta Mungkin kayak Temen SMP gue Atau temen kecil gue Atau bokap gue Dan dimana Ini kakak ada Gitu ya Jadi lu Tim gue yang gue suruh networking Dan gue Riding aja Terus gitu ngikutin Oh lu anak UI Gue ikut Anak UI ada Ada network sendiri Oh lu anak kuntar Udah ngikutin Itu masih ngomong anak uni ya Masih Tapi Itu startingnya ya Riding sama Tim kita sendiri Untuk bukain pintu Dan kesempatan Berarti di umur segitu pun Lu udah sadar Networking itu penting ya Penting Ternyata ya Sampai hari ini Yang gue mungkin Jadikan sebuah asset Dan value ya Networking gue gitu Networking ya Nah terus di 2008 Lu ada bikin ini XM Graffiti Iya Berarti ini sambil jalan Di Octavet Di Octavet Jadi Octavet itu Kayak Sebenarnya Awalnya semacam Perusahaan Kalau dibilang kayak Venture builder company Kita Menginvest ke Entrepreneur-entrepreneur Di bidang Advertising dan Communication Specialistnya itu Mungkin orang yang Udah punya pengalaman 10-15 tahun Karena kan gue Belum Punya pengalaman Selama itu Jadi gue Transform mereka Menjadi Entrepreneur-partner Mau gak Gue kasih investment Lu bangun dari nol Amin gue Lu punya saham Kali ini Instead of Lu cuma jadi pegawai Gitu Yaudah Itu model kita Venture builder Dari awal Salah satunya Waktu ketemu Kevin Minta Raga Dan bangun SM Graffiti ini Kayak gitu Monsetnya Dia dateng Dia bilang Mau gak Gue bikinin Divisi Digital agency Karena dia bilang Gue percaya sama Industri digital Ada Google Ada Yahoo Zaman itu Jadi Gue ikut deh Dan gue yang lead Dia bilang gitu Yaudah Kita kasih kesempatan Kevin masih umur 2-3 Jadi masih kecil Gue bilang gak apa-apa Anak umur 2-3 Itu potensi juga Gitu kan Eh beneran Akhirnya My first exit Gara-gara dia Bikin perusahaan digital agency Berarti lu dari dulu Sudah invest juga ya Iya Seperti nginvest lah ya Nginvest tenaga Nginvest duit kecil Terus kayak Belajar untuk jadi investor Juga Tapi itu Otodidak bener bro ya Otodidak Dan banyak kesalahan Di prosesnya Banyak banget Belajar salah-salah Dealing sama partner salah Dealing sama Klien salah Contoh ada kesalahan Yang paling sering Gue lakukan Pas lagi zaman itu Kesalahan paling banyak Menurut gue ya Financial management Dan kerapian Bikin perusahaan itu Ternyata bukan masalah Cuman jualan ide Atau eksternalnya jago Atau produknya bagus Tapi Fundamentalnya Yang membuat hidup mati kan Ya sebenarnya masalah Cash flow dan management Itu yang paling Menurut gue Especially Kita di industri kreatif Kebanyakan kan Jualan musik Jualan film Tapi Kalau ditanya Sebenarnya They are not a business person Mereka Gak bener-bener ngerti Management dibaliknya Dan banyak yang mati Bukan karena produknya jelek Tapi Gak paham Business dan management Menurut gue Fundamentalnya memang tetap Ada disitu Dan kesalahan terbesar Masalah managing people Managing administrasi Dan gue pernah ngalamin Kayak masalah hukum Masalah Finance Rebalance Segala itu Fundamentalnya Masalah Karena Tuntut Perdata dan pidana Pernah Masalah proyek Masalah proyek Masalah proyek Iya Sebagai Agency Ada hal-hal yang Administrasinya Gak rapi Terus Kayak Kliennya gak bayar Terus Kena tuntut Udah Lu yang bicara Iya Pimpinan perusahaan Otomatis Dan itu kayak Apa tuh Somasi Rasanya kayak gimana Terus Harus Harus Sebelum somasi jadi sebuah acara ya Iya Sebelum somasi itu Kita udah ngalamin dulu Apaan ini dikirimin Somasi ini ke pengadilan Waduh Pengadilannya gimana Ini Dealing sama lawyer Harus ada lawyernya Ben Tapi itu bisnis semua Ngelewatin ya Kayaknya Sekarang baru ngeliat Alah Kalau perlu perusahaan gede Kadang-kadang Somasinya datang sering banget Tapi ya That's journey ya Mungkin belajar Dan kita Jadi entrepreneur Akhirnya jadi ngerti Kalau salah Kita tuh memang ada salah Kita improve Tapi gue pengen coba Menggali lagi Lu kena Masalah hukum Kan untuk Entrepreneur yang masih muda Kalau kena masalah hukum Siapapun lah ya Sebenernya yang kena Kalau ada yang somasi Lu orang pasti akan panik Apaan ini kok ada polisi Jalan macam Lu pasti lagi Ada dikirim Somasi gitu Berarti suratnya masih fisik ya Fisik Fisik Gimana Di antara semua surat yang masuk Yang ada Ya Awalnya gak langsung tau Impactnya apa gitu Setelah 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 Internal kita ngomong Setelah Board gue kasih tau Bahwa ini Impactnya kamu dapet Tuntutan bidana Dan perdata Bisa masuk penjara Gitu kan Dan loh Kok bisa gitu kan Akhirnya dicari tau Iya Lawyernya bilang Iya bener Kalau ini gak diperjuangkan Lu bisa kalah Dan bisa Dan kena perdatanya kan Hukuman Waktu itu 12 miliar Dan saat itu gue juga ngerasain Wah 12 miliar juga lumayan banget Gitu ya Event sampai sekarang juga gede Kalau kalah Ya udah Kita belajar prosesnya Kita belajar Apa Facing the Challenge seperti itu Mental ya Menurut gue sih Paling core itu Belajar mentalnya entrepreneur Itu Ya Bukannya Outputnya jangan hanya Cuma karena jadi berani Tapi ya Ada pembelajarannya juga Kalau memang jadi lebih berani Karena kayak Oh udah setelah itu Apa lagi ya yuk Gitu kan Challenge nya gitu kan Udah pernah ngalamin yang berat Kayak gini-gini Memang mentalnya dikuat Tapi learningnya juga banyak Gitu kan Kita mesti ngadepin Kita mesti Ya karena pada waktu Lu kena kasus hukum kan Mentalnya harus bisa bangkit lagi Gitu kan Gimana buktiin Dan hukum kan gak langsung Dapet somasi Terus besok Masuk menjara Terus besok Takes time Kadang-kadang 2 tahun Gue sampe nanya kok Ini Hukumannya harus terjadi kapan 2 tahun lagi Yaudah Gue bilang Gue sering kali cerita ini Ke publik berapa kali Gue hire lawyer Dan belajar hire lawyer Tapi lawyer gue Yang ngurusin semua Selama 2 tahun Gue cuman bilang Jangan kontak gue Selama 2 tahun Lu berjuang aja Gue mau bangun bisnis Gue bilang gitu Jadi bisnis gue bangun 2 tahun Supaya kalau Gue kalah Di sidang Bisnis gue gue jual Gue bisa bayar Jadi 2 tahun harus ngejar Supaya Dapet 12 miliar Caranya gimana Ini bisnis apa yang Bikin akhirnya Akhirnya bikin digital media Yang akhirnya jadi kapan lagi Dulu namanya Vimela Awalnya Terus akhirnya gabung Sama kapan lagi Akhirnya blessing Disguisnya Gue jadi orang media Karena 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 nyari Apa caranya Gara-gara 12 miliar Iya Gara-gara Iya Daripada masa penjara Bangun bisnis aja kan Terus Ya puji Tuhannya 2 tahun Ternyata gue menang Dari kasusnya Gak perlu jual perusahaan Akhirnya itu Yaudah akhirnya jadi kapan lagi Tapi lu nekat sih bro Nekat Tapi gak punya pilihan juga Maksudnya Pilihannya kan Cari pertolongan Atau hutang Atau Ngadepin Jalur hukumnya terus Atau Lu Ya gak ada pilihan Menurut gue Karena entrepreneur Karena kesalahan lu Dari sisi bisnis Lu mau minta tolong Orang tua Atau apapun Juga super-super Nge-repotin Dan makin bikin Kepikiran gitu Gue mikirnya Yaudah 2 tahun bisa kok Bikin bisnis gitu Pernah bikin bisnis kan Pernah hancur Pernah bisa bikin lagi Bikin lagi gitu Tapi bokam nyokap lo tau Kasusin Waktu itu Jauh Setelah selesai Baru tau Dan udah Dianggap kecil lah Sekarang gitu-gitu aja Cuman gue gak terlalu detail Ceritanya Gila sih Orang dituntut kan Biasanya tuh Apalagi duit Yang suruh balik Terus ada ancaman penjara Terus ada stres bro Mental Kalau waktu itu Belum ngerti mental health Menurut gue Saat itu gue mental health Karena ada masa-masa Memang Gak mau keluar rumah Kalau bisa Gak pagi-pagi Gitu Misalnya tidur terus Gitu-gitu Ya gejala orang Insight Sampai kayak handphone Gue gak mau angkat Bener-bener disalun Dimatikan Kayak gue Menghindarin orang Ya Ya itu Untungnya gue Langsung bilang Gue set up company Dan udah brand new Tim semua orang baru Dan udah kayak Orang halu aja gitu Tetep Semangat bikin bisnis Untuk pertolongan Akhir ntar Gitu sih Walaupun juga sebenarnya Gue ada ini gak sih Reputasi gue nih Yang udah gue bangun Sebelumnya Sudah kena kasus Kayak gini Tapi gue harus mulai Bisnis baru Sometimes kan ketika Lu mulai bisnis baru Reputasi lu Pada saat itu Sedang tidak baik-baik aja Untungnya saat itu Belum ada Social media Dan netizen bro Jadi cancel culture Belum bisa jadi Gue liat itu Kayak sempet naik Di media Tapi waktu itu kan Google dan Dikit lah gitu Beritanya gitu kan Adalah di Cuman Udah lah setelah itu Kita kayak Kayak ya itu bener-bener Karena gak ada era cancel culture Dan Hujatan dari orang Dan Waktu itu gue juga memang Ada kesalahan administrasi Tapi Susah lah Gere area Pada saat itu Karena memang Secara project itu Sebenarnya memang bener-bener Ada klien Bukan gue yang mau Enggak bayar Klien yang memang Enggak bayar Gue sebagai agensi penengahnya Yang akhirnya Medianya marah Untuk Harus Bayar Tapi Yaudah Gue cuman Merasa Bangun optimisme Dan saat itu Gue juga mikir Nothing tulus aja deh Mentalnya Bangun aja Umur gue udah gak semudah 20-an Saat itu udah 2009 Kejadiannya Dan gue udah 30 Gue pikir Ya memang Anjloknya kayak Aduh Mulai dari nol lagi Itu yang paling berat Kayak Ngapain nih 10 tahun Gue udah bikin Bisnis 10 tahun Ngapain aja Dan minus Dan Nanti Kalo kena Sampai kena Kena hukum Bakal reputasi Tapi Yaudah Life goes on aja Kita mikirnya Dan Sebenernya memotivate Karena gue selalu melihat Banyak loh Kalau lu merat Dan orang-orang sukses Lewatin kok Dan kalo udah Lu lagi di bawah Gue rasa Ini mungkin jadi pelajaran Yang bakal mahal banget Dan Menurut gue Mentalnya Akhirnya gak keulang Sekolah mental Dari mana Kalo gak kejadian Yang berat Pada waktu Lu bisa bangkit lagi Kemenangan itu Ada sebenernya Your experience itu Matter Akhirnya Makanya gue juga selalu bilang Di beberapa kali kesempatan Jadi entrepreneur tuh Susah It's never It's never be easy Easy way Makanya Tapi Di Indonesia itu kan Glorify Glorify Ya Entrepreneur itu dianggap Enaknya aja Ada yang berpikir Jadi bos Bisa ngertiur waktunya Duitnya banyak Tapi memang Memang Kalau mau ngambil jalur ini Siap mental Siap kalah Siap berat Kalau mau result Lebih besar Mungkin ada result Lebih besarnya Ada keuntungan Finansialnya Apa segala Tapi Berat sih Gue jarang sih Yang kayak Jalan tol Ngeliatin orang Kayak Oh sukses dari nol Dari Setiap kali Pertama kali Bisnis langsung Jalan tol Sampai sekarang Gak pernah ada rookie Gak pernah ada masalah Ya Ya Blessing aja Kalau kayak gitu Cuman gue Kayak ngeliat Enggak kok Rata-rata Kita ngeliat Tengok ngelompat besar Wah dari grupnya Lipo Dari grupnya Sinarmes Di mana Pernah kan Pernah Pernah berat Pernah hampir bangkrut Bakri dulu Berapa kali juga Bangkit lagi Gue cuman ngeliat Wah Enggak kok Orang-orang gede Juga pernah Ya Steve Jobs Apa segala Gue ngeliat Waktu itu Gue kan lagi Baca-baca Apple Computer Enggak kok Gagal bisa balik lagi Ada cerita-cerita seperti itu Iya Tapi gila ya Gue salut sama du Gila 12 miliar Dan tuntutan Masuk penjara Iya Itu tuh lumayan Itu kan hal yang Paling dihindari oleh semua orang Pasti Utang dan Masuk penjara Gokil Dan akhirnya Ini ya Kapan lagi itu Jadi Sekarang siapa sih Nggak kenal kapan lagi Sampai sekarang juga masih ada kan Kapan lagi Kapan lagi universe ya Lu Masuk ke ini ya Ini pasti kan masuk ke media Masuk ke media Suatu hal yang Lu banyak-betul juga Bikin kapan lagi Female itu kan juga Nggak ada pengalaman sebenarnya Nggak ada Nggak ada Gue Mengambil pengalaman gue Bersama Kevin Bikin digital agency Padahal knowledge gue Juga setengah Mungkin kalau dibilang Compar sama Kevin Yang ngerti digital Gue cuma paham Komunikasi gitu Gue merasa Sebagai orang agency Gue paham Kebutuhannya klien Dan bagaimana Brand Melakukan marketing Kepada konsumen Dan Saat itu kita cuma mikir Ya formatnya digital gitu Dan Media Apa namanya Sebuah industri baru Tapi menurut gue Masih backgroundnya Banyak kreativitas Di baliknya Create content Dan Meng-crack Digital media itu kan Ternyata alamannya banyak gitu Kayak How you gain traffic Bikin content yang Clickbait Kayak gimana caranya Kalau tim gue Kebetulan backgroundnya Dari majalah gitu ya Itu sama-sama Meng-edukasi mereka Untuk transform Menjadi orang-orang Digital media Ya berdarah-darah juga Awalnya gitu ya Tapi Explorasi-nya Nggak pernah ending gitu Kita ngeliat Ada social platform baru Pertama udah ngomong Cuma google Gimana Kita tuh Besar secara Search engine Gimana caranya Content kita tuh Selalu jadi trending Dan jadi Top page lah Top page gimana Tapi Setelah itu Oh ada social media Oh lu harus ngisi facebook lu Lu mesti maintain Lu mesti nge-grow Apa Waktu itu apa namanya Kayak fans ya Namanya fans Abis itu Twitter gitu Gimana lu bisa punya follower Katanya di Indonesia itu Kayak capital city-nya Twitter gitu Ya kita nyoba semua Sampai ketemu youtube Sampai ketemu Akhirnya definisi of Apa ya Sebelum content creator Kita udah ngomong blogger Namanya Ini adalah beauty blogger Ini adalah fashion blogger Itu kan Itu OG banget Sebelum adanya Influencer sekarang Tapi kita Berada di dalam Transformasi Industri media itu Itu juga belajar Waktu didak juga Ya Kuncinya selalu gue belajar Any business yang gue masukin Itu Lu perlu partneran Dan partneran sama Specialist Yang artinya Partner gue Orang media Dia backgroundnya Dari MRA media Ibu Dian Mulyadi Dia pernah bikin Harpes Basar Dan Cosmopolitan Pajalah di Indonesia Sukses Gue cuman challenge-nya adalah Eh bu Ayo kita bikin Versi digitalnya Tapi kalau bikin content fashion Bikin content beauty Ibu yang lebih jago Timnya ibu lah Yang create Gue akan Mentransform itu Menjadi digital Gokil ya Tapi susah loh bro Mau nyakinkan orang Yang dulu Apa ya istilahnya Konvensional lah ya Konvensional Untuk switch ke digital Waktu itu kan Karena Secara Market Majalah Koran Tablet itu Masih ada kan Waktu itu 2010 masih ada Masih ada kan Gue juga masih beli Tablet bola Zaman itu Cuman ya Jual Jual mimpi ya Sebenarnya harus Meyakinkan bahwa Transformasi itu Akan terjadi ketika Si ibu Dian itu bilang Ya bener kamu Karena anak-anak saya Saya kasih majalah saya Gak mau baca Dia bilang Semuanya ada di internet Dia bilangnya gitu kan Nah tuh kan bu Itu menandakan bahwa Generasinya bukan generasi ibu Tapi generasinya anaknya ibu Yang Saat itu millennials gitu ya Millennials itu Akan digital gitu kan Dan transformasi itu Akan meyakinkan Ya dan akhirnya Kita meyakinkan Unilever Kita meyakinkan Apa PNG dan brand-brand itu Untuk ayo Sekarang saatnya Kita masuk ke digital Lu berarti memang Sudah aware ya Dari zaman 2008-2009 itu ya Mulai karena The Pears Menurut gue Banyak partner gue Yang memberikan inspirasi Banyak partner gue Yang memberikan seeding Bahwa perubahan trend itu Makanya gue Lumayan suka Untuk masuk Industri baru Industri baru gitu ya Karena Ada hal-hal yang bisa Di crack Specially di digital Saat itu Lalu sampai 2016 berarti ya Di kepan lagi ya 2018 2018 2018 2016 2016 Ya 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 Tidak akir Tidak ingin gue Tapi lu sempat bikin Abis ini bro Co-founder and CMO At muslimmarket.com Jadi itu Menarik Di tengah-tengah gue Apa namanya Menjadi CMO Di kapan lagi Entrepreneur kita itu kan Selalu Ya gue ketemu sama Foundernya kapan lagi Steve Christian Kita berdua Sama-sama Orang Jawa Timur Dan sama-sama Entrepreneur Jadi Opportunis saja gitu Ketika kita udah punya media Kenapa Traffic kita Nggak di convert Jadi e-commerce Kita bilangnya gitu Dan I think saat itu Kita berpikir Tokopedia udah lahir Salora Lagi rame-ramenya Lasada udah masuk 2013 gitu ya Bikin pembedanya apa ya Masuk ke segmen Yang kudai banget Indonesia Muslim kategori E-commerce apa ya Muslim market Akhirnya bikin gitu Gue bikin sama Beberapa temen Dan pake trafficnya Kapan lagi Untuk nge-push Trafficnya Cuman ya Namanya juga Nggak fokus Dan nggak terlalu Expert Dibilang commerce Dalam hitungan Berapa tahun Akhirnya kita berubah Jadi brand company Jadi punya hijab Brand Dan akhirnya Pas pandemi Kita tutup Karena nggak kuat lagi Juga Tapi lu sempet Jadi Apa istilahnya Lu nggak bilang Lu sebagai venture capital Di Benson capital Ya sebenarnya Lebih ke investor Bison itu kapan tuh bro Pas Gue exit dari Kapan lagi Apa namanya Kita bisa cash out Ada kesempatan cash out Dana yang ada Kan prinsip Sebagai entrepreneur Selalu bilang Harus diri invest Dan dari investnya Saat itu Karena passion gue Di industri kreatif Yaudah Cari industri yang Memang gue suka Apa itu Media paling banyak Konten media F&B Temen-temen main di F&B Kita ikutan Dan sebagian juga Ada di tech industry juga Tech company Oke Talk about tech company Karena ini This is e-commerce channel Waktu itu berarti ikut Dalam fase Ini dong bro Growth at all cost Sempat ikut Waktu itu Ikut apa? Growth at all cost Kan kalau Venture capital kan Taruh duit Yang penting valuasi Growth 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 Gue waktu itu Juga punya mindset yang sama Sama seperti bagaimana Di other VC berpikir Some other founders berpikir Cuman gue Memposisikan diri gue Untuk menjadi angel investor Gue berpikir adalah Penting sekali Untuk mencari founder Dan playbooknya Banyak Visi gitu kan Kadang-kadang ada Visi yang sprayin Prayin gue Melihatin gitu Kayak Wah lo cepat banget ya Dapetin founder Bagus-bagus Iya yang penting cepat bro Gini-gini Akhirnya gue juga ikutan Dan ikutan nyari Mana yang kira-kira Yang penting adalah Foundernya Dan akhirnya rumusnya Waktu itu Bener-bener Mindsetnya adalah Investor Bagaimana caranya Dapat gain Secepat mungkin Dan sebesar mungkin Jadi gue Riding sama Momentum itu Gue mencari Founder yang sama Yang jago Untuk ngelipetin Valuasi Akhirnya Jadi kalau Foundernya jago Ngomong Jago pitching Itu salah ya Sebenarnya sampai hari ini Gue bilang Salah Cara gue mikir Cuma Cara mudah Untuk exit Waktu itu Jadi gue Ngambil kesempatannya Kalau memang Foundernya jago Fundraising Jago fundraising Pasti ada kesempatan Investornya Mau ngambil Secondary market Gue ikutan Gue lepas deh Discount price Kayak gitu Ya momentumnya Kayak gitu Kadang-kadang Banyak juga Yang salah Bet Dan gue Lihat akhirnya Ternyata Rasionya Banyakan Gagalnya Tapi gue Tidak Mengikuti Dalam sisi Untuk menjadi Venture Capital Karena It requires Full commitment Dan duitnya Orang Kalau duit kita Kan Obligasinya Tidak sebesar Kalau kita harus Tanggung jawab Duitnya Orang Gue bisa Tidur juga Kalau Perusahaan mati Dan akhirnya Untungnya Gue Tidak Respon Terpasti Berapa kali Nyoba Apa jadi Visi Apa jadi Venture Capital Tapi Tidak Bisa Semua orang Bila Ben Lu itu Entrepreneur Orang Kenalnya Entrepreneur Dan Gak bisa Kebanyakan Rol Dan Yaudah Akhirnya Gue Merasa Angel Paling Gampang Gue Gak perlu Komit Gue Gak perlu Gue Seringkali Jadi Advisory Untuk Startup Ini Dan Ya Gitu Berarti Memang Terlalu Gak terlalu Intuh Sebenarnya Saat itu Gue Lebih Sebenarnya Senang Untuk Nge Grooming Entrepreneur Karena Value Gue Di Marketing Jadi Rata-rata Entrepreneur Datang Pasti Gue Ngerasa Kenapa Ada Founder Datang Ke Kita Atau Datang Ke Another VC Yang Penting Kan Mereka Juga Punya Point Of View Kalau Datang Ke VC Ini Nanti Dia Bantu Fund Rasing Atau Agro Value Gue Ada Yang Cari Gue Perlu Strategik Advisory Kalau Gue Selalu Memposisikan Lu Pasti Tech Person Rata-rata Tech Person Belum Marketing Gak Gitu Dan Gue Bilang Pengalaman Gue Di Media Pengalaman Gue Di Marketing Gue Pernah Di Orang Agensi If You Want to Promote Your Brand Atau Gain More Community You Can Talk To Me Kadang Kadang Gue Bantu Dari Traffic Media Publication Atau Ayo Di Expose Misalnya Company Ke Platform Gue Misalnya Gue Punya Idea Fast Dia Jadi Speaker Kadang-kadang Dia Diliput Di Media Kita So That's How Gue Engage Sama Entrepreneur Itu Kayak Gitu Tapi Kalau Lu Tadi Bilang Kebanyakan Founder Startup Tech Guy Bener Mungkin Mereka Punya Ide Atau Mungkin Mereka Bikin Produk Bagus Tapi Rata-rata Orang Produk Dan Orang Tech Gitu Bantuin Marketing Go To Market Gimana Dan Gue Selalu Ngeliat Mereka Punya Pitch Ada Halaman Go To Market Strategi Gitu Wah Lu Masih Perlu Dibantu Dan I Think Background Kita Di Digital Marketing Agensi Will Adding Value Makanya Angel Investor Harganya Masih Murah Masuk Masih Perlu Perlunya Karena Kalau Gue Dapat Funding 10 Juta Lu Hire Marketing Tim Lu Sudah Bisa Bangun Sendiri Tapi Kalau Angel Mereka Masih Go To The Next Level Mungkin Value Gue Masih Berguna Tapi Tadi Lu Sempet Bilang Juga Kalau Seniman Kita Ngomong Seniman Karena Mereka Orang Bergerak Di Bidang Seni Sama Juga Di Orang Tech Guy Ini Tech Product Sebenarnya Mirip Mirip Mereka Bisa Bikin Sesuatu Mereka Memang Nggak Disitu Karena Tuhan Adil Punya Kemampuan Masih Menurut Gue Memang Kita Perlu Posisi Sebagai Pattern Orang Kreatif Sebagai Pattern Orang Tech Tapi Kadang Kadang Juga Gini Di Pikiran Orang Kreatif Orang Seniman Atau Orang Tech Product Ini Di Otak Mereka Barang Gua Karya Gua Yang Paling Bagus Paling The Best Tapi Somehow Sebenarnya Nggak Juga Banyak Orang Tidak Peduli Tidak Karya Barang Lu Tapi Ketika Lu Masuk As Marketing Person Disitu Sebenarnya Yang Mereka Butuh Gimana Caranya Jualan Contoh Paling Gampang Gini 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 Topi Ini Kalau Lu Beli Secara Di Toko Retail Hampir 600 Ribu Tapi Somehow Ada Yang Beli Tapi Bagaimana Cara Marketing Sebuah Topi Yang Mungkin Modal Berapa Duit Tapi Orang Mau Beli Karena Ada Itu Gini Gue Sering Lihat Missing Di Orang Di Startup Founder Atau Mungkin Juga Di Content Creature Ya Pasti Sebagai Partner Atau Sebagai Investor Perlu Ngeshape Ya Maksudnya Harus Brutally Honest Untuk Produk Mereka Memang Kalau Gue Melihat Antara Orang Kreatif Orang Tag Lebih Gampang Ngomong Orang Tag Karena Sebenernya Ngomongin Bahwa User Experience Lu Epi Testing Coba Maksudnya Pasti Mereka Lebih Terbuka Sama Data Mereka Lihat Sendiri Trafik Nggak Naik Apapun Jadi It's Berpikir Orang Tag Yang Lebih Sistematis Menurut Gue Lebih Gampang Lebih Cepat Untuk Tahu Produk Kurang Bagus Udah Memang Secara Sistem Memang Ada Testing Semuanya Kalau Orang Kreatif Orang Di Bidang Seni Wah Bener-bener Mereka Merasa Bagus Kita Selalu Gue Selalu Masuk Bahwa Eh Yang Namanya Produk Harus Di Consume Sama Market Jadi Angka Yang Membuktikan Lagi Data Lagi Bahwa Coba Bikin Film Film Nggak Laku Karena Apa Di Digest Sophisticated Nggak Sama Market Nggak Salah Ya Udah Sebenarnya Metodenya Sama Tapi Orang Kreatif Lebih Susah Di Omong Ya Kayak Bagus Ceritanya Gitu Makanya Kalau Berapa Kali Pengalaman Akhirnya Lebih Gampang Ngomong Ya Cara Ngerangkul Sebenarnya Lebih Ngesh Gitu Kalau Film Itu Memang Ada Winsome Lossome Gitu Karena Tipenya Project Project Jadi Selalu Ada Kesempatan Perbaikan Kalau Tek Kamarnya Mati Duitnya Habis Udah Pindah Lagi Kalau Film Selalu Ada Project Dan Sekarang Akhirnya Lu Punya Grup Namanya Samara Dan Kalau Buka Website Samara Banyak Pan Ada Majlis Lucu Ada IDFS Ada Synchrones Ada Base Entertainment Banyak Kalau Lu Buka Lu Lu Kepikiran Bikin Ini Apa Yang Menjadi Pemicunya Bro Karena Yang Pegang Itu Jadi Banyak Banget Kan Dari Ini Dari Pengalaman Lu Dari Kapan Lagi Terus Ada Muslim Market Kadang Kadang Gue Misalnya 2009 Menuju 2010 Akhir Tahun 2009 Gue Belum Terpikir Gue Mau Bikin Female Itu Teribadah Kena Masalah Tiba-tiba Ngeswitch Accidentally Jadi Media Company Jadi Media Entrepreneur Pada Waktu Entertainment Pada Waktu Samara Dibikin Gue Juga Itu 2018 Akhir Gue Bikin Samara Gue Gak Terpikir Banget Bahwa Gue Akan Ada Samara Namanya Samara Dan Perusahaannya Adalah Entertainment Group Kayak Sekarang Tapi Ya Blessingnya Waktu Gue Keluar Kapan Lagi Tiba-tiba Mtech Group Dateng Gue Dan Yang bilang Mau gak Kita Partneran Kali Ini Tapi Lo udah Pernah Bikin Event Lo Bikin Film Lo Udah Punya Content Criter Company Kita Gabung Yuk Karena Yang Nawarin Mtech Gue Langsung Punya Visi Gue Berpikir Bahwa Wah Kalau Muscle Segede Mtech Mungkin Gue Bisa Bikin Disney Di Dalam Mtech Disney Langsung Mikirnya Gue Suka Disney Gue Suka IP Gue Suka Film Gue Suka Gimana Saya Bikin Live Experience Akhirnya Sudah Semuanya Itu dimasukin Dalam Ecosystem Itu Kita Jadi Anak Mtech Terus Gue Minta Ijin Sama Owner Mtech Boleh Nama Nama Anak Samara Sudah Pas Tahun Itu Kebetulan Anak Gue Baru Lahir Suri Samara Sudah Baru Ngedrafting Visi Baru Ngeliat Disney Kayak Gimana Akhirnya Kita Bilang Kita Mau Jadi Company Tapi kan Ideafest Ideafest kan udah ada Sebelum Samara Dibentukkan Jadi Gue Dalam perjalanan Sebagai Entrepreneur Itu Memang Ada Hal Yang Harusnya Other Entrepreneur Tiru Kadang-kadang Gue punya Prinsip Yang Kalo Ngomong Sama Kevin Teraga Itu Kaya Beda Banget Kita Dua Orang Berbeda Dia Super Laser Fokus Kalo Gue Explorer Banget Makanya Gue Lebih Suka Posisi Sering Kali Jadi Investor Karena Banyak Hal Yang Gue Bisa Pelajarin Tanpa Gue Harus Operasional Karena Gue Memang Bukan Typical Founder Operasional Tapi Ya Itu Saat Waktu Ideafest Dibentuk Itu Kan 2010 Gue Cerita Gue Lagi Learning Yang Gue Belajarin Adalah Gue Mau Bagikan Ini Sama Orang Kreatif Yang Begunya Kayak Gue Yang Nggak Ngerti Administratif Nggak Ngerti Legal Nggak Ngerti Financial Management Gue Dalam Sebuah Platform Sebuah Conference Dan Festival Namanya Ideafest Orang Kreatif Belajarlah Bisnis Networking Lah Sama Orang Orang Bisnis Dikumpulkan Orang Orang Itu Akhirnya Secara Konsisten Kita Bangun Akhirnya Jadi Platform Yang Connecting Industri Kreatif Dan Untuk Spesifik Gue Lupa Mungkin Ideafest Terakhir Sudah Di level 400 Speaker Dan Memang Perjalanannya Gue Ingat Yang 2011 Kira-kira 11 12 Speaker Cuma Single Conference Sama Workshop Likit Itu Di JCC Udah DCC Udah Istilahnya Waktu itu Bikin Satu program Pecahannya Salah Satu program Yang Lebih Besar Kita Nyusulah Di Program Itu Udah Akhirnya Nge-bootstrap Sampai Dan Buat gue Waktu itu Extra Kulukuler Kayak Side Job Gue lah Kasarnya Gue lagi bikin Female Tapi In the meantime Waktu itu Gue punya Penasaran Bahwa Industri Kreatif Harus Maju Dan Semua Orang Harus Belajar Gue Bikin Lah Sama Andi F. Noya Andi F. Noya Bilang Gue Mau Support Lu Karena Ini Misi Yang Lu Bikin Ini Edukasi Terhadap Industri Kreatif Dan Pelakunya Saya Mau Support Karena Saya Orang Social Impact Udah Kita Jalan Bareng Sampai Hari Ini Itu Akhirnya Dikembangin Dan Konsisten Karena Kita Punya Misi Yang Ngerasa Ya Industri Kreatif Harus Maju Orang Kreatif Harus Belajar Bisnis Dan Buji Tuhan Sampai Sekarang Banyak Lumayan Banyak Entrepreneur Juga Pernah Hadir Di Idea F. Tapi Rame Banget Tuhan Ini Berapa Speaker Speaker Masih Dipertahankan Hampir 400an Gila Ada 3 hari 3 hari Dan Sekarang Konsepnya Lebih Kolaboratif Dan Lebih Community Driven Lebih Less Of Me Less Of The Company Tapi More Of The Community Jadi Orang Orang Kalau Mau Bikin Program Di Dalam Idea Fest Boleh Pakai IP Nya Mereka Terus Boleh Jualan Di Dalam Idea Fest Bagian Hasil Dan Nggak Selalu Harus Buat Kita Jadi Buat Seperti Itu Mindset Gua Yaudah Ini Memang Harus Jadi Miliknya Industri Ini Jadi Kita Cuman Pengelolanya Tapi Tetap Aja Bro The Beauty Of Idea Fest Adalah Lu Mengumpulkan Ratusan Speaker Datang Ketiga Hari Event Itu Dan Yang Datang Itu Kan Dari Berbagai Macam Background Guto Kemarin Datang Ada Capres Lu Ada Capres Ada Orang Film Juga Ada Orang Kreatif Ada Entrepreneur Gue inget Ada Cigres Tahun Kemarin Lu Menarik Mereka Semua Menjadi Magnet Untuk Datang Kesitu Bro Dalam Waktu Tiga Hari Itu Dan ratusan Speaker How Bro Kan Nggak Semua Orang Bisa Lu Ajak Mau Atau Nggak Pertama The Platform Berbicara Bahwa Ini Adalah Platform Inspirasi Yang Meng-connect Industri Jadi Baik orang Kreatif Orang Bisnis Bisa Pertemu Di sini Dan It's Always Good Karena Ada Hal-hal Cerita-cerita Yang bisa Dibagikan Buat Publik Dari Pengalaman Mereka Dan Sebenarnya Pembangunannya Menurut Gue Dari Tahun Pertama Itulah Sebenarnya Kuncinya Bagaimana Kita Menggandeng Orang Disana Bahwa Gue Nggak Punya Banyak Saat Itu Mungkin Diundang Sebuah Acara Nggak Banyak Acara Apa Kalau Nggak Markless Conference Nggak Ada Zaman Belum Ada Webinar Belum Ada Talks Itu Not Really Talks Kayak Hari ini Podcast Dulu Belum Ada Jadi Ngomong Di Panggung Itu Nggak Banyak Dan Kita Menyiapkan Panggung Sekarang Sudah Semua Orang Punya Platform Nggak Saat Itu Karena Nggak Banyak Panggung Kita Mungkin Dipakai Menjadi Panggung Panggung Untuk Mereka Sharing Ide nya Dan Pitch Gue Ke Semua Speaker Yang Pernah Ada Di Ide Dulu Gue Masih kurasi Sendiri Masih Ngontekin Ayo Om Peter F. Gonta Cerita Dong Tentang Apa Kehebatannya Java Jazz Terus Almarhum Glenn Fredly Cerita Jadi Independent Musician Itu Gimana Karena Musisi Muda Harus Belajar Dan sebagainya Pitch Nya Itu Adalah Sharing Sharing Karena Mesti Nya Harus Sharing Supaya Industrinya Maju Bersama Udah Dikembangin Terus Teman Memang Kita Banyak Juga Dapat Inspirasi Global Misalnya Ada Event Sout Sout West Itu Yang Membuat Kita Tahun 2015 Akhirnya Membuat Kelas Itu Konsekutif Ada 6 Kelas Bersamaan Inspirasinya Juga Dari Java Jazz Waktu Itu Kalau Datang Java Jazz Kan Stage 1 Stage 2 Panggung Berbeda Lu Bosen Lu Bisa Pindah Pindah Dan I think Knowledge Juga Sama Lu Datang Nonton Yang Desain Gua Bukan Desainer Tapi Yang Di sebelah Film Yang Di sebelah Ngomongin Business Growth Gimana Jadi Orang Boleh Punya Pilihan Itu 2015 Kita Mulai Membuat Format Itu Inspirasi Global Fenomenanya Memang Salah Satunya TED Conference Yang Membuat Kita Terinspire Oh Knowledge Itu Memang Harus Disharing Inspirasi Yang Menarik Untuk Orang Juga Datang Dan Akhirnya Menarik Banyak Pengunjung Buat Dengerin Orang Sharing Oh My God Ada Ada Tauan kemarin Gue datang Gila 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 Crazy Dan Menjadi Magnet Jadi Gue bisa bilang Idea Face Itu Akhirnya Menjadi Sebuah Benchmark Kalau Orang Mau bikin Conference Yang Isi Speaker Speaker Tentang Sharing Karena Menurut gue Sekarang Kan The world of Content Is everywhere Dan Membuat Sebuah Stage Membuat Kelas Session Talks Podcast Itu Semua Konten Dan I think People Still like To Have Intimate Offline Interaction Dan Menurut gue Orang yang dateng ke IDFest Hari ini Motifnya bukan hanya Mendengar Satu arah Tapi I think The networking Value Itu juga Tinggi Jadi kadang-kadang Let's meet at IDFest Let's meet Beneran meeting Kadang-kadang Gitu Matchmaking Terjadi Eh ketemu yuk Karena lu speaker Gua speaker Gua baru kenal lu Disini Terus Let's have a chat Terus kenalan Terjadi kolaborasi I think That's the beauty Of having an offline Makanya Waktu pandemi Kita sedih banget Energinya Bede banget Sama Ketika offline Di pandemi itu Iya Berat Bisa one way Cuma lu ngomong Lu dengerin di rumah Lu coba kasih inspirasi Tapi Ya zaman itu mungkin Ya karena Orang juga udah mulai Ngeliatin podcast Mulai ngeliatin itu Ya digital is still A good platform Bisa Mereach Waktu itu Ada pro kontra nya Karena Pandemi Bikin reach nya IDFest Itu nationwide Satu Indonesia bisa ikutan Kalau sekarang kan Harus ke Jakarta Harus beli tiket Dan semuanya But at that time Kita juga ngerasa Ya memang Ya challenge Namanya challenge Tapi begitu balik offline Balik lagi tuh Yang orang mau ketemu Banyak banget Datang ke IDFest Kadang-kadang pernah gitu Gue datang ngeliatin Gue datang Cuma datang 2 kelas Ben sorry Tapi gue ketemu banyak banget Orang disini That's value Yang gue rasain Di IDFest Gila Tahun ini tanggal berapa bro? 27 sampai 29 September Bentar lagi dong Iya Dua bulan lagi Beli tiket ya di? IDFest.id ada Tinggal beli aja di website Oh itu nanti ada paket-paket Ada Ada paket Ada Apa namanya Kita juga bikin View Model yang baru Namanya IDFest X Nah ini yang tadi gue bilang Sangat kolaboratif gitu ya Nanti e-commerce Atau siapapun Kalau mau ikutan Boleh Jadi gue membuat sebuah format Dimana podcast-podcast Atau content creator Siapapun lah sebenarnya Mau bikin program Di dalam IDFest itu boleh Jadi kayak misalnya Om Deddy Dari Closed Door Tahun lalu dia coba Gimana kalau Closed Door Dibuat offline Akhirnya datang ribuan orang Tahun ini dia mau bawa login Sama Sama Habib Jafar Dia bawa Pothub Sama Vidya Aldiano Terus mulai itu Dari situ Ferry Irwandi Bawa Malacca Project Malacca Valisandro Ruby Bawa 3rd release of lunch Ini kita lagi ngobrol sama Pak Gita Endgame Terus Magna Talk Semuanya Kita undangin gitu Dan formatnya Udah bukan ID Talks lagi Jadi mereka bikin Seperti special show Orang berbayar Hanya beli ke tiketnya dia doang Jadi kayak memberikan platform Buat anybody yang mau create Their IP Their program Mau misalnya Mau bikin festival Di dalam festival IDFest boleh Nggak boleh Bikin aja Ngambil kelas Terus launching sesuatu Makanya gue bilang bahwa It should be a platform For everyone Yang mau create something Di dalam IDFest Habis itu tahun depan Spin off ya Kita nggak di IDFest lagi Nggak apa-apa juga IP-nya punya kita Ya memang IP lu Kita nggak perlu ngambil IP kalian Intinya kolaborasi Kolaborasi Wow men Gokil sih Gokil Terus lu juga ada Best Entertainment Nah ini juga menarik nih bro Lu bikin Production House Film Ini bareng Joko Anwar ya Kalau partner gue Shanti Harman Sama Aura Lovenson Tanya Yuson Berempat Kita bangun perusahaan ini Sama Joko Ada Vue Project Sama Dian Sastro Ada Vue Project Basically More to Film Studio Instead of PH Karena PH-nya bisa kerja Mas siapapun Definisi Film Studio ini Sama kali Hollywood lah Film Studio adalah Company yang Mempick up Sebuah Story Atau IT Terus Bukan sama dengan PH Terus kita Financing Dan kita Mendistribusikan Maksudnya Lebih gede lagi Lagi belajar Banyak di Indonesia Rata-rata Kalau Major Studio Ya kayak MD Pictures Atau Falcon Itu udah studio Mereka Dari A sampai Z Mereka kerjain Mereka juga punya PH Kalau kita Kolaboratif Sifatnya Kita kira sama PH-nya Joko Kita kira sama PH-nya Antelope Misalnya PH-nya Bayuska So kita More kolaboratif Modelnya Let's talk about Salah satu Karya fenomenal Dari Bass Entertainment Jadi skrete Gue kan nonton Itu seri Seri episode Gak banyak ya 5 5 episode Tapi itu keren Bro Kayak tadi gue dibilang Di depannya Itu Bisa dibilang Itu salah satu Film Yang harusnya Menjadi Sebuah Bestmark Kalau mau bikin Series Di Indonesia Bisa loh Tapi kan prosesnya Of course Gak semudah Itu gue yakin Itu gimana ceritanya Bro Lo berarti ini Lo beli IP-nya Yang penulis bukunya Atau gimana Ya kebetulan Penulis novelnya Adalah Rati Gumala Salah satu writer Di tim kita Jadi Sering kali Kalau di writer's team Development team itu Kerjaannya Baca novel Scouting novel Cari IP Terus dipropos Ke tim producer Tim producer Kasih green light Kira-kira ini Yang mau coba di develop Dari development Menuju production Itu juga Another green light lagi Jadi kayak Cari-cari-cari Development Atau acquire IP Atau novelnya Terus Ditabung menjadi Library Nah kita selalu Pitch either Ke eksekutif producer Atau ke platform Ke Netflix Misalnya Kalau ke layar lebar Kadang-kadang Kita semua Para produsernya Sebagai eksekutif producer Yang kasih green light Kira-kira Mana yang mau diproduksi Mana yang mau Dijadikan project Atau enggak Dan kebetulan Saat itu Kita melihat Karena pandemi Waktu itu kan Gara-gara pandemi Itu blessing Indus guys-nya Kita jadi dekat Sama platform OTT platform Specialty Salah satunya Netflix Dan kita Udah produksi Waktu itu Tahun 2020 Produksi satu film Sama Tian Sastro Jadulnya Guru-guru gokil Udah jadi filmnya Pandemi Gak bisa main Sama sekali Di teater Netflix Ketemu sama kita Kita pitch Kita ada film Yang gak bisa rilis Dibeli sama dia Pertama kali Kita deal sama Netflix Akhirnya Netflix merasa Lu sebagai studio Bisa provide more content Gak? Karena pandemi Karena kita gak bisa Terlalu banyak produksi Kita coba Pitch beberapa ide Ada yang bentuknya Short Apa ya Short movie Omnibus Quarantine Tales Judulnya Terus kita bikin animasi Karena animasi bisa diproduksi Pada waktu pandemi Gak perlu syuting Gak perlu ini Dalam dua tahun itu Kita ekspor terus Nah kalau gak salah Project keempatnya Dealing sama Netflix Adalah Gadis Ketek Yang kita pitch Tapi produksinya Memang setelah pandemi Jadi itu pitch keempat Yang diterima sama Netflix Dan Waktu itu kita Bener-bener kayak Ngerasa Gak 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 kepikiran Akan sebesar itu Tapi waktu di pitch Ceritanya Terus kita mulai Mikirin cashnya Ada Dian Ada Ada Aryo Akhirnya Dapat budget Dari Netflix Dan itu yang menentukan Kita akhirnya Meng-create sebuah karya Sebaik itu Kita bener-bener Saat itu Tahun 2023 Release Ya kaget juga Dengan responnya Yang ternyata Bener-bener disukai Market Indonesia juga Bahkan Waktu itu kita kagetnya Karena Ada berapa ya 22 negara Merespon Sampai Sempat Satu minggu Menjadi Top Top number one Di Top seriesnya mereka Dan banyaknya ternyata Di Amerika Latin Itu juga kaget Argentina Negara-negara itu Ternyata mungkin Ada kesukaan Sama drama Seperti itu Tadi lu bilang Lu kaget So there is no secret formula There is no secret formula Buat film itu Sebenarnya gini Ada beberapa genre Yang bisa dipredit Indonesia pada dasarnya Suka film-film Komedi Film horror Film drama Itu tiga genre favorit Selalu bergantian Ada era tahun-tahun film horror Kenapa Ada basicnya Masyarakat Indonesia Mass market Penonton film Karena Indonesia Raya Harusnya mass banget Dan film-film horror Itu masih Banyak yang punya Kepercayaan mistik Jadi makanya Kedekatannya Relevansinya Plus Teater itu Menghasilkan Sebuah Experience Kita merasa Bayar 30 ribu Perdua sama pacarnya 60 ribu Tapi Dalam 1,5 jam Ditakutin bersama Kayak ngerasain Sebuah experience Yang membuat mereka keluar Itu mereka cerita Mereka nge-post Gitu kan Dan I think itu yang Kalau dibilang Mencari formula Carilah formula-formula Yang bisa bikin experience Kalau filmnya Drama Yang sedih Yang nangis Yang Wah pokoknya sembab banget Keluarnya itu kayak Oh nangis banget Gini kan Cerita lagi Viral lagi Komedi ngakak Rame-rame Itu experience yang Kalau nontonnya di Rumah kan gak kayak gitu That's kita bisa Membayangkan bahwa Formula waktu bikin cerita Waktu kita bikin drama Waktu kita bikin komedi Punch-punch lainnya Dimana Itu formula Memang gitu Tapi Prediksi tentang film itu Bisa focus office atau enggak Enggak segampang Itu diprediksi Tadi kan yang lu bilang kan Experience di Biascobe kan bro Tapi kan Di kretik kan di Biascobe Netflix bro Aku juga nonton di rumah Sambil tiduran Drama lebih gampang Di Netflix Menurut gue Di compare sama horror Kalau horror Kan majority Pendidikan Indonesia Sebenarnya kalau nonton Netflix Masih di handphone Datanya seperti itu Iya lagi Gue juga kadang nonton di handphone Iya kan Handphone itu kan Mau serem Tinggal diginiin dikit Terus soundnya Enggak audible Kayak di Biascobe Kalau horror Lebih susah Di Drama gampang Makanya anak-anak Kalau nonton drama series Korea Banyak banget Di handphone Makanya Kita ngeliat Wah ini bisa jalan Apalagi formatnya Serial episodic Makanya Ya ini cocoknya Memang di Netflix Dan karena Ada premiumness nya juga Dalam waktu kita Bikin crafting film itu Netflix kan Menurut gue Sekarang juga Marketnya itu Lumayan premium Karena Harganya mahal Orang yang bisa subscribe Beda sama bioskop So the target Of the sophistication Of the movie Itu Series nya itu Kalau di OTT Bisa lebih Advance Dan kesempatan lu juga Untuk explore Di OTT Juga jauh lebih banyak Sekarang lebih banyak Meskipun OTT nya Tidak sebanyak Dua tahun lalu Karena Disney keluar dari Indonesia Prime juga Akhirnya Nggak aktif lagi Di Indonesia Itu membuat Kita ngeliat Akhirnya Sekarang adanya video Sama Netflix Sama Netflix Iya Iya Tapi Biggest critics Bagus bro Go Go Nah tapi gini bro ya Lu sendiri Kalau Ingin memproduksi Film lagi nih bro Sekarang nih ya Sekarang Prefer movies Atau Taruh di OTT Kalau bikin movie Movie di konteksnya Taruh di base cop Ya Pasti Kalau bisnis Gue milih Di lebar Di Di teater Karena duitnya Lebih besar Pasti disana Lebih besar Dan kalau Biasanya Main di bioskop Ujung-ujungnya Ada di OTT Kita lihat 6 bulan berikutnya Ada di OTT Jadi dua-duanya Pasti digarap Tapi Apa namanya Teatrical itu Yang tadi gue bilang Ada value Lebih mahal Kan kalau di OTT kan Orang subscribe Kadang berapa 60 ribu Per bulan Nah kita Dapatnya berapa Ini kan Cuma Satu deal Yang dikasih Sama Netflix Oh 5 tahun Gue license Film lu Lalu Dapatnya sekian Doang Kalau di Teater Itu gak flat Iya Variable nya Kalau 1 juta Kedua juta Ketiga juta Itu eksponen Kalau udah 3 juta Itu udah Jauh banget Sama 1 juta Exponential In term of revenue Jadi kalau gue Membayangkan Sama kita sebagai Angel investor Di tech Orang ngajarin gue Spray and pray 10 Startup Ntar ada yang 30x Ya gue di film Juga ngelakuin Kayak gitu Maksudnya Filmnya gak boleh Invest seman satu Beberapa Dan ternyata Tesisnya juga menarik Kalau lu ngomong Sebagai visi Nungguin 6-7 tahun Belum tentu exit Atau 0 Kadang-kadang Startup 0 Nggak balik Kalau film gue Gak pernah ngeliat Rugi Maksudnya Ada lah Yang di atas 50% Tapi Kalau lu bisa Milih dengan tepat Sebenarnya sebagai Fund manager nya film Gue ngeliat Kalahnya gak terlalu banyak Kadang-kadang Tapi kalau Exponential juga bisa Mungkin gak 30x Tapi Setiap film Pasti exit Kasarannya Pasti rilis Pasti dapet duit kan Duitnya Balik berapa persen Gitu aja Balik 80% 100% Atau Berapa ratus persen Ada temen gue juga Yang pelaku film Gue gak sebut nama Dia pernah ngomong Gue begini Lu Taruh Bikin film Lu taruh di Yang nonton 100 ribu aja Sebenarnya Lu gak rugi Lu tuh udah Dapet keuntungan Walaupun Enggak gede Tapi kalau Lu bisa dapetin 1 juta penonton Itu berkali-kali Dan belum lagi Masih bisa Tadi lu bilang Masih bisa dilebarin Ke OTT Jadi sebenarnya Bikin film itu Satu film itu Chance lu tuh rugi Itu sebenarnya kecil Karena bisa ditarik Kemana-mana Bener gak? Sebenarnya Benar Cuman patokannya Selalu di theatrical tickets Jadi kalau lu flop Misalnya penonton Rata-rata kalau disebut Di bawah 500 ribu Itu flop Oke Ya let's say 200 ribu Kalau 100 ribu Kira-kira lu terima 3,5 M Gira-kira gitu ya Dari 3,5 M Produksi lu mungkin 8 M atau 10 M Nah rugi kan Rugi kan Bener Lu bisa jual ke OTT Tapi Waktu ke OTT Dia juga gak akan Ngasih lu 4 M 3 M Mungkin dikasih 1 M Kenapa? Ya film lu Dibawa 300 ribu Misalnya Jadi kalau theatrical-nya Tinggi Licensing value-nya Juga ikut tinggi Kan semuanya itu Licensing Sebenarnya film Dipinjemin ke Platform-platform Oh Kayak gitu ya Berarti kalau Misalnya di bawah 500 ribu Dihitungnya film Itu flop Fox office itu 1 juta ke atas 1 juta ke atas Kalau 500 sampai 1 juta itu Decent Biasanya BEP Rata-rata di 500 sampai 500 juta Terus tadi lu juga bilang Kalau sebagai Lu sebagai ini ya Sebagai studio lah ya Sebagai studio Berarti lu harus punya Beberapa film Let's say Dalam 1 tahun Satu yang hit aja Itu udah bisa meng-cover Yang lain Biasanya kayak gitu Biasanya kayak gitu Jadi kayak VC play Dan lu lebih cepat exit Kalau buat gue Karena gak mungkin gak rilis Udah lu taruh duitnya Lu tahan-tahan Satu tahun Rilis gitu kan Nah udah Dan lu Setiap tahun Naruh 3-4 film 3-4 film Nanti ada satu yang Fox office gitu Industri film Indonesia sendiri Menurut lu gimana bro? It's really Bukan bias Tapi by data Tahun ini Menurut gue Bakal jadi All time high Sepanjang sejarah Indonesia Karena Gue melihat Adoptasi Adoption Daripada film lokal Makin tinggi Orang-orang melihat Pas Hollywood Dalam 2-3 tahun ini Lagi kena strike Lagi filmnya gak terlalu banyak bagus Performingnya juga jelek Jadi lokal film wins Secara data Tahun ini Sampai sekarang Kira-kira 60% Kontribusi Film total Itu Nasionalnya itu 60% Hollywoodnya Dan Korea Semua itu 40% Dulu gak kayak gitu Dulu kita cuma 30% Selalu kita melihat film Hollywood Terus ada film Indonesia yang dikit Sekarang 65% Dan angka Setelah 2019 Itu mungkin tertinggi terakhir Setelah pandemi Itu ada euforia Semua orang balik ke bioskop Tahun ini Kita bisa mengalahkan 2022 Berarti sudah stabil Dan bagus Karena menurut gue Ekonomi Tidak sedang baik-baik aja Tapi penonton film bisa all time high Apa sih yang lu lihat Penyebabnya apa nih Faktor apa Faktornya salah satu Efeknya Hollywood lagi Kurang bagus Itu pertama Banyak film Hollywood lagi Ya gitu lah ya Dan pada dasarnya memang Local content wins Karena relevansi Horornya deket Bahasanya Indonesia Percandaannya lucunya Lucunya orang Indonesia Kayak gitu Jadi relevansi Hollywood yang agak turun Dan jumlah screen nambah Dan sense of entertainment Menurut gue Ya sama negara Dengan GDP yang makin growth Pasti entertainment Saktornya akan naik Karena itu Apa ya Part of yang menjadi lifestyle Sehari-hari gitu ya Dan menurut gue Ya ini dunia content yang Sekarang makin rame Kalau diviralkan dari Social media Dan digital Penonton jensi kita itu kan Bergantung sama rame Gak rame nya viralnya Sebuah film Ya kita ngeliat Powernya social media luar biasa Jadi kenapa Film ini juga bisa dianggap Sebagai premium content Karena Orang-orang ini kan Anak-anak netizen Dan jensi ini kan Adalah konsumernya Digital content Sebenarnya kan Udah nonton youtube Udah tiktok Nah premiumnya kemana Premiumnya ke teater Ataupun ke OTT Dan yang gue miss ya Ternyata orang Indonesia itu Mau untuk bayar subscription Gue gak nyangka lu dulu Dulu kan kita gak nyangka Ataupun kalau ada subscription Secara kesalahan Kalau ring backtone itu Dipaksa Subscribe tapi jaman itu kan Cuman 9 ribuan Menurut gue Udah makin Udah makin terlatih Udah punya Income yang bisa dia Langganan gitu ya Karena juga trendnya Lu sepuasnya nonton Satu bulan Meskipun Orang gak Gak subscribe Tiap bulan ya Karena gue ngeliat Satu bulan Bulan ke duanya Dia off Dia pindah ke OTT lain Karena ada filmnya Mungkin dia berkontor Nanti berapa bulan lagi Balik lagi ke Netflix Meskipun balik lagi ke video Karena ya gantian aja Kayak sewa film lah Iya 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 atur lagi bro Darus kreatek baru di umumnya Masuk nominasi it ya So Apa Iya Series award gitu ya Baru kemarin Gue announce ya Gue gila Doain aja Doain menang Cuman ini Ini pertanyaan terakhir lah bro ya Kita ngobrol udah berapa lama ya Iya Se jam lebih ya Anjir Pertanyaan terakhir nih Menurut lu Kita bisa enggak Gue gak sejauh-jauh lah ya Ngejar kayak Korea atau Jepang Untuk entertainment Indonesia nih ya Iya Karena buat gue Kalau di Asia tuh Benchmarknya tuh Korea atau Jepang Sekarang Iya Kalau menang di negaranya sendiri Gue punya confidence Karena Pasti apapun yang dilihat Sama populasi Indonesia populasinya Besar banget gitu ya Tapi untuk global Untuk menang Memenangkan global Jepang dan Korea itu Sudah punya Sebuah Apa ya Karakteristik yang Bisa di konsum Global market Menurut gue Cara dia bikin anime Mangga Dan Culture-culture yang mereka lahirkan IP-IP yang mereka bikin Jepang is the origin one lah Menurut gue Yang bisa meng-crack Bagaimana Doraemon itu global Gimana Ghibli itu bisa di Di konsum secara global Memang secara Karya juga matang sekali Maksudnya type of Kayak contohnya di animasi Memang Animasinya tuh advance Sementara Kita tuh masih jauh 30 tahun ketinggalan Jadi secara globalnya Gue Belum terlalu yakin Tapi kalau secara lokal Gue sangat yakin Maksudnya Ngomongin gini Kayak jumlah penonton Film Indonesia Sama film Korea Di negara yang sendiri Mungkin Akan di beat sama Indonesia Gue percaya Karena penduduknya mereka Memang gak sebesar itu Cuman Korean South Korean Ataupun Korean invasion Itu menurut gue Fenomena yang Memang Semua industri kreatif Harus belajar ya Secara bagaimana mereka Bekerjasama dengan pemerintah Mempus Industri entertainment Dan Entertainment culture ini Dibuat menjadi bagian Melalui entertainment K-pop dan film itu Massively bisa beat Hollywood Gitu kan Karena Kalau kita bilang Korean drama K-pop Itu kan Lokomotif yang membuat Akhirnya industri kreatif lainnya Itu mengikut sama mereka Sementara kalau di Indonesia Antara pemerintah Dan Apa namanya Kreatornya sendiri itu Gapnya masih Terlalu jauh Dan kita Kebanyakan Selalu bilang Kita itu Bisa hanya menang Di kandang Karena Yang ngerti komedi kita Ya Indonesia Yang ngerti Jadi Secara Culture Karena culture itu kan Something yang diterima Atau enggak Kita Enggak Enggak Melakukan Export Sehingga Orang Di dunia Tidak biasa Kalau melihat Film Terus kayak Oh makan Indomie Atau Mereka punya Culture Apa Cancel culture Kayak Gayanya Orang Netizen Indonesia Itu mereka Enggak paham Maksudnya Bukan Hari-hari Yang mereka Consum Kita Perlu Duta besar Ambasador Ambasador Baru Untuk Meng-export Culture Kita Oh Mau dong Nonton Orang Ceritanya Di Blok M Kalau kita Ngeliatin Cerita Orang Korea Di Gangnam Di Myeongdong Itu udah Oh It's a culture Kenapa Karena Misalnya Pembawa culture Duta-dutanya Model kayak Blackpink BTS Begitu mereka bilang Oh enak banget Ini Makan-makan Noodle Mereka Sudah Satu dunia Langsung Accept itu Ceritanya Dibuat Oh setnya Di Korea Oh ini Winter Sonata Kayak gini Itu Udah diterima Jadi culture Setnya Apa semua Itu memang Udah di Di introduce Sama mereka Secara Cultural Sehingga Diterimanya Menurut gue Karena dulu Kalau bilang Indonesia Nggak akan pernah Menang Jepang Nggak akan pernah Menang Atau Korea Nggak akan pernah Menang Kenapa Karena bahasanya Beda Bukan Inggris Nggak universal Jadi kan Yang diperlukan Adalah Acceptance Terhadap Sebuah culture Atau Ternyata Barrier Language Itu bisa dikalahkan Sama Oh gue Merasa Nonton Ini keren Ceritanya Memang Korea Mempush Itu Semaksimal Mungkin Menurut gue Itu gak Gampang Untuk ditiru Selama mereka Terus Nge-push Cultural Invasion Invasion Ini Menurut gue Yang Indonesia Gak punya Kita Maksudnya Kita gak Menceritakan Budaya Jawa Kita Ke Dunia Gak ada Gak ngerti Batak Itu ceritanya Gimana Orang timur Itu Gimana Apil Gak Ceritanya Orang timur Orang Orang Batak Enggak Buat Dunia Tapi Kalau Ngomongin Tentang Culture Orang Di Tokio Metropolitanya Mereka Itu Ditonton Sampai Satu Dunia Itu Yang Menurut gue Perbedaannya Tapi We still have A lot Of hope Kalau Memang Indonesia Harus Consume Konten Kita Sudah Mulai Menurut gue Dengan 63 65% Ini It's Bahwa Local Konten Wins Kalau Indonesianya Sendiri Udah Dari Tadi Gue Bilang Misalnya 100 Juta Penonton Udah Hampir Setengah Penduduk Indonesia Nonton Film Indonesia Atau Satu Filmnya Bisa Ditonton Film Drama Kita Wah Itu Tanda-tanda Kita Menang Terlepas Apakah Exportable Atau Enggak Belum Tentu Tapi Yang penting Sekarang PR-nya Menang Di Negara Sendiri Harus Sudah Menuju Menurut gue Ya Kita Gini Ini Mungkin Gue Gak Tengok Tapi Kadang Gue Suka Ngeliat Agak Miris Kalau Lu Di Korea Lu Gak Bisa Bahasa Korea Lu Susah Tuh Ya Kan Lu Kalau Kalau ke Korea Lu Lu Nge-talk With Local People Lu Gak Bisa Bahasa Korea Atau Lu Ke Jepang Gak Bisa Bahasa Jepang Agak Susah Karena Mereka Gak Terlalu Bisa Bahasa Inggris Tapi Kalau Indonesia Ada Lima Orang Ngumpul Empat Orang Lokal Satu Orang Bule Empat Orang Lokal Ini Ngalah Untuk Ngomong Bahasa Inggris Ke Bule Tapi Kalau Korea Itu Jepang Itu Gak Berlaku Mungkin Mungkin Gini kali Kita Harus Mau Berani Apapun Ini Let's Talk With Indonesia Indonesia Jadi Mungkin Dari Situ Semangat Juga Bisa Lebih Lebih Ini Bro Kita Lihat Ada Orang Bule Kita Langsung Sama Sama Kita Jadi Bule Kita Adap Sama Dia Tapi Dia Harus Adap Sama Kita Do Kan Kebalik Bro Itu Jepang Sama Korea Kenapa Mereka Gue Gak Peduli Gue Bikin Andi Gue Lu Nonton Di Amerika Pun Tetap Bahasa Jepang Walaupun Akhirnya Ada Yang Di Dabbing Dabbing Juga Tapi C'mon Men Di Luar Sana Orang Bangga Jadi Wibu Berusaha Ngomong Pake Bahasa Jepang Bro I think Keyword Yang tadi Lu Bilang It's a Pride It's a Bangga Itu PR Makanya Tadi Gue Bilang 60% Penentu Kebanggaannya Masalahnya Sudah Consum 65% Artinya Pasti Ada Kesukaan Sama Produknya Indonesia Film Indonesia Musik Jadi Harus Punya Pride Terhadap Indonesia Dulu Bahwa Gak Kalah Filmnya Gak Kalah Musik Sudah Terbukti Musik Indonesia Menang Daripada International Musik Jadi Menurut Gue Memang Apa Ya The Pride Bahwa Kalau Kita Kita Juga Mentally Kan Memang Itu Proses Panjang Terjajah Jadi Gak Punya Confidence Interior Tapi Menurut Gue Next Generation Anak-anak Kita Alpha Dan Gen C Gue Yakin Mereka Lebih Bisa Affluent Untuk Bisa Showing Bahwa Indonesia Itu Oke Bagus Dan Semuanya Makanya Kita Perlu Terus Buktiin Memang Produk Indonesia Itu Memang Bagus Bukan Cuma Karena Kempen Bangga Buat Indonesia Tapi Emang Produknya Itu Bagus Kalau Cuma Kempen Bangga Lokal Atau Lokal Produknya Tapi Kalau Enggak Bagus Ya Orang Enggak Akan Beli Kita Kita Beli Kita Konsumsi Karena Bagus Bukan Karena Itu Lokal Pride Karena Mulai Dengan Pergerakan Desain Pergerakan Apa Ya Culture Baru Yang Akhirnya Mulai Munculnya Anak Anak Bright Spot Anak Anak Brand Kompas USS It Drive The Culture Melihat Bahwa Indonesia Punya Produk Ini Bisa Dikonsum Dan Dibanggain Dan Nanti One day Ada orang Beli Produk Indonesia Tapi Hargan Sejuta Dan Premium Tapi Bagus Dan Mereka Juga Nggak Merasa Keberatan Untuk Spend Money Dengan Jumlah Segitu Itu Impian Kita Wah Gila Gokil bro Gila Ngomong Seru Anjir Pantesan Lu Tuh Yang Heran Guru Rita Bisis Lu Banyak Bro Ada Plen Apalagi Selain Ini Ada 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 Apa lagi Oh Event Apa Apapun 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 Mungkin Yang Big Things Yang Gue Lagi Prep Itu Sebenarnya Masih Nyabung Sama Industri Film Entertainment Dan Event Mau Tekunin Di Industri IP Bakal Jadi Fokus Gue Di Tahun Depan Oke Lu Mau Create Atau Beli IP Yang Udah Jadi Dan Lu Mau Gedein Combination Of All Jadi Ada Invest Ada Yang Managing Ada Yang Criterional Juga Gitu Ya Lu Kalau mau Gitu Gue Ada Atur Request Gue Selalu Ngomong Ini Ke Semua Orang Yang Bermain Di Industri Film Ada Ada Satu EP Di Indonesia Menurut Gue Keren Gak Kalah Sama Kalau Let's Say Di China Ada Three Kingdom Di Samkok Atau Di Itu Ada Lot of the Rings Itu kan Cerita-cerita Kolosal Itu Yang bener-bener Itu Gue Dengering di radio Jaman-jaman radio Masih ada AM Itu Itu panjang bro Ceritanya Jadi Sebenernya itu Cerita fiksi Tapi kan Based on History ya Jadi cerita Majapahit kan Dari jaman Keraja pertama Majapahit Raden Wijaya Sampai Ada Gajah Mada Itu cerita panjang bro Itu Keren Sempet Emang Dijadikan sinetron Di Indusiar Awal-awal Bagus Tapi jadi Sampai Menurut gue Karena Ada Batman Ada Joker Buat apa Coba Tolong Dicampur Dicampur Gue gak tau Itu kenapa Mungkin Abis Mabok Cio Itu yang bikin Kalau misalnya bro Ada Yang berani bikin Dan itu Diproduksi Dan akhirnya Jadi gede Wah Setuju Gue ngelihat Ada banyak Potensial of IP Cuman memang Mindset Creator Dan manajemen Di Indonesia Melihat IP Itu masih Masih apa ya Masih rendah Masih Masih Gak terlalu advance Cara berpikirnya Karena Menurut gue Gue berkali-kali bilang Banyak Storyteller Ya storyteller Banyak Filmmaker Ya filmmaker Yang penting filmnya Yang penting seriesnya Atau filmnya gitu Tapi mereka Padahal mereka Udah punya potensi Karena film kan sebenarnya Launchpadnya IP gitu ya Dimanapun Playbooknya Disney Filmnya laris IPnya jadi gede Value Licensingnya jadi jalan Which is Gue baru lately Banyak exploring Di industri Entertainment gitu ya Kalau lo ngomongin Dari Star Wars Apa namanya Marvel, DC Pokemon, Super Mario Segala itu Majority Value mereka Terbesar itu Ada di merchandise value-nya Jadi kayak Klasik story-nya Star Wars Antara George Lucas Sama Fox Bilang Oke kita ambil Rights film-nya Itu Fox Silahkan Film studio gitu Tapi merchandise rights-nya Miliknya gue Karena George Lucas Yang kaya dia Karena revenue film Sama revenue-nya Merchandise Lebih besar Jauh Nah itu yang menurut gue Banyak yang gak melihat Value untuk membuat Licensingnya Apapun itu Cerita-cerita kolosal Yang dari Indonesia lah Itu menurut gue Potensi banget gitu ya Cuman memang Harus di kick off Menjadi sebuah Apa ya Kolosal Our Lord of the Ring Ataupun Game of Thrones-nya Indonesia gitu ya Sampai akhirnya nanti Setelah film-nya sukses Series-nya sukses Orang mulai beli Collectible Items-nya Merchandise-nya Kaos-nya Yang value-nya Ya se-value Consumer Product gitu kan Kalau penonton film-nya Mungkin 2 juta Yang beli kaos-nya Berapa banyak Yang beli casing Handphone-nya Berapa banyak Yang beli Apa namanya Rotinya Atau apanya Iya-iya Bener Gue setuju banget Ya gitu Oke Lu gue challenge bro Siap Siap Lu gue challenge bro Ya karena kayak Tadi lu sempet sempet Game of Thrones ya Game of Thrones pun I don't know Mungkin yang juga nonton Episode kali ini ya Lu tau Game of Thrones Ada novella dulu pun juga Pasti gak tau Ya Nah tadi di HBO Gue tuh dulu pas Top of the Ring Sebelum masuk movie sih Trilogy Pondor Ibu Satu anjir Nama juga ya Gue tuh pernah baca novella Tapi kan Kalau lu baca novella Itu kan Jerry Tolkien Itu kan Nulis tahun 40-an kan 30-40-an kan Itu bahasa Zaman dulu Dan sastra banget kan Berat Gue tuh pusing Bacanya jujur Tapi ketika itu Diterjemahkan Dan masuk ke Movies Dan movies keren banget Wah Langsung beda Langsung beda Menurut gue cuman Kayak Harry Potter yang lumayan gampang kan Dibacanya gitu Harry Potter terus Lu cukup imaginatif Bayangin terus Makanya waktu Muncul filmnya Gak langsung Banyak fansnya Yang kayak ngerasa Wah gak sesuai Tapi kalau Bener Kalau model-model Game of Thrones Gak baca novelnya Orang taunya Udah jadi pop culture Di HBO Makanya format itu Melawan sebuah IP Bisa besar banget Ada di Format audiovisual Menurut gue Audiovisual Di movie sih Di movie Iya sih Iya bener Kalau juga Misalnya kita lihat Superhero Marvel We're DC Kita kan mau nonton Karena kita pengen Lihat gimana sih Jadinya Kalau lagi jadi live action Pemerannya pun Kita juga concern banget Wah yang jadi Batman Ya kita yang mungkin Masih baca komiknya Tapi di Dose G&C Menurut gue Langsung lompat 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 filmnya Mereka mana tau Dulu ada Apa tuh Bukan Game of Aku jadi Game of Thrones Guardian of the Galaxy Komik pun juga orang Banyak yang gak aware Itu part of yang Nisnya Ya sukses lu bro Apapun yang lu kerjakan bro Seru ngobrol sama lu Seru bisa diundang disini Thank you banget Gokil Oke nanti ada IDFS ya Jangan lupa Tanggal 27 Sampai 29 September ya Tiketnya nanti bisa beli di IDFS.id Kayaknya gue bakal jadi Itu juga sih Speaker disitu Iya kan Sama nanti Kita reveal Siapa yang akan Lagi di planning sih Oke kita jumpa lagi Di Murs Room Itu sudah berikutnya Bye Bye